Kepala selamat menikmati Novosibirsk ini diperkirakan akan bergabung dengan Angkatan Laut Rusia tahun depan Upacara peluncuran diadakan di galangan kapal Sevmash di kota Sverodvils, Rusia Peluncuran ini berlangsung hanya beberapa hari setelah galangan kapal itu menandai ulang tahunnya yang ke-80 Wakil Direktur Jenderal Sevmash Sergei Voronko mengatakan Acara seperti ini adalah cara terbaik untuk menandai kesempatan ini Kapal Novosibirsk adalah kapal selam yang diproduksi masal pertama dari jenisnya Kapal selam perdana kelas Yasen M, Kazan, masih menjalani uji coba oleh Angkatan Laut Dan diperkirakan juga akan bergabung dengan Angkatan Laut pada tahun 2020 Empat lagi kapal selam jenis ini sedang dibangun dan setidaknya dua lagi diperkirakan akan diluncurkan tahun depan Peluncuran Novosibirsk tidak lubut dari perhatian media militer barat The National Interest menyebut kapal baru itu sebagai hadiah natal untuk Angkatan Laut AS dari Rusia Media tersebut menyebutkan bahwa kapal selam baru Rusia itu sebagai kapal selam paling mematikan di Moskow Terima kasih telah menonton!